Upacara hari ini adalah acara puncak Padiksan yang dilakukan pada hari Sukre, hari Jumat. Diawali dengan mesirang, di mana calon di Sita itu mandi, dimandikan oleh guru wakter, dan diberbusana dan menggelung juga, sudah menggelung seperti layaknya wiku, dan tetap dalam posisi ngeranasike dan memuja, dan nanti akan bertempat di gedong raja. Setelah itu, guru nabi akan dipendak dari puri negari bersama guru wakter, dan iring bersama-sama mempet dari puri negari ke geria gedekutri. Sampainya di Geria Gedekutri, Nanti guru nabi akan mempuja, mempuja melakukan pemujaan, dan didampingi oleh guru saksi, sehingga beliau pada waktu itu sudah memulai proses karya padiksan. Nah, calon di Sita setelah itu dipanggil oleh guru nabi, dan dilakukan upacara pebiakalan, pebersihan, dan sudah saat itu calon di Sita berpusana wiku, dan setelah itu dari sana, setelah upacara pebiakalan itu dilakukan, pebersihan dilakukan, kemerajan, dan dilakukan pemuspan. Dari petunjuk nabi nanti akan diberikan bagaimana pemuspan itu dilakukan, pemuspan kepada salah satunya, pada guru krama, dan jadi disitu akan seorang calon di Sita sudah mulai diinisiasi dengan Amari Aran oleh calon nabi, meminta nama Amari Aran. Mereka berusaha memperkenalkan itu bagus, di mepras kemanyakan, sampai makin memperkenalkan itu pada negeri, biji padang rakyat, sampai makin itu usaha memperkenalkan itu ayu, betul, buki, ahir, makin memperkenalkan itu pada negeri, dan setelah itu dilakukan upacara nangkil ke nabi, dan di dalam nangkil ke nabi itu akan ada upacara nyun pada dan juga ahnilah, dan juga disitu dilakukan inisiasi dikse yang dilakukan oleh nabi kepada calon dikse itu. Setelah nun pada itulah seorang diksita itu kemudian menjadi putra di Dharma, dilahirkan kembali menjadi putra dari guru nabi. Nah setelah itu calon diksita sudah tidak lagi sebagai seorang ide bagus atau ide ayu, tetapi sudah menjadi pedanda anyar. Prosesi itu sudah akan berlangsung di pemeranjian Geri Gede Kutri, dan kemudian ada upacara ngayap dan dilanjutkan dengan seremonial. Nah hal yang paling penting juga dalam upacara diksita ini adalah cantur bandana Dharma, di mana seorang sulinggih, seorang wiku itu dilahirkan kembali dari nabinya, itu amari aran berganti nama, amari busana berganti busana, amari sesana itu berganti perilaku, etika yang harus dijalankan, yang terakhir adalah guru susur se, di mana harus mendapatkan aguron-guron, menjadi satu proses awal untuk aguron-guron pada guru nabi, guru wakre, untuk mendapatkan tuntunan di dalam puja maupun dalam pengetahuan weda. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai rangkaian dari upacara resiatnya, Dikso Apodgala di Geri Gede Kutri, Singapada.